Intro Khabis pagi, Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi menggelar peringatan Hari Kooperasi Nasional ke-72 Tahun 2019 dengan mengusung tema reformasi total kooperasi di era revolusi industri 4.0 Peringatan ditandai dengan penerbangan balon ke udara oleh asisten perekonomian dan pembangunan setda Provinsi Jambi serta pemotongan pita oleh Deputi Kelembagaan Kementerian Kooperasi UKM RI Luhur Prajarto Intro Kegiatan dihadiri oleh OPD Pemerintahan Provinsi Jambi Kepala Kooperasi dan UKM Kabupaten Kota Pegurus Kooperasi Kabupaten Kota dan selaku UKM Provinsi Jambi Dalam peringatan Hari Kooperasi Nasional ini juga sekaligus diberikan penghargaan untuk pelaku kooperasi yang berprestasi diantaranya penyerahan sertifikat nomor induk kooperasi penyerahan sertifikasi hak atas tanah kepada masyarakat penyerahan bantuan modal kepada wira usaha pemula Selain penghargaan, setelan produk UKM tersebut juga memeriakan hari kooperasi yang berpusat di kantor Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi Hamdan mengatakan Saat ini ada 3.507 kooperasi yang tersebar di Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi Dari jumlah tersebut hanya ada 2.800 kooperasi yang masih aktif Dirinya akan melakukan evaluasi bagi kooperasi yang tidak aktif Mendorong UKM-UKM yang banyak diproduksi Jambi ini Ambil ratusan ribu UKM Nah ini akan kita dorong untuk berkomunitas Dalam artian harus Membentuk kooperasi Kalau mereka berdiri sendiri-sendiri mereka tidak tersyukur Mereka berkomunitas Dan 6.000 kita berkomunitas Jadi diantara ribu itu belum-belumah Sudah Memanfaatkan kemajuan teknologi ini Produk-produk yang dihasilkan oleh kooperasi dan UMKM Bisa dipasarkan secara online Tidak hanya door-to-door atau Ke pasar yang tradisional Tetapi bisa melalui Azam Azmi, Jambi TV